Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe, subscribe this channel, nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah, nah gitu dong. Thank you ya, udah subscribe. Ini jenis Naya Sputatrik atau Kobra Penyembur. Bedanya Naya Sputatrik atau Kobra Penyembur yang ada di Jawa Timur dengan Kobra yang ada di Pulau Jawa Barasana, itu dari corak warnanya, kalau misalkan yang di sini itu warnanya lebih terang mas, lebih kekrem. Kepalanya ini kan lebih krem kan? Kalau misalkan Kobra yang di Jawa Barat sana, Jawa Tengah, Jawa Barat, itu warnanya hitam polos, lebih gelap. Ular Kobra penyebarannya sangat luas, mulai semak-semak, ladang, hingga persawahan, dan bahkan sampai masuk ke dalam rumah. Namun di habitat aslinya, ular Kobra seringkali bersarang di lubang tikus yang sudah tak terpakai lagi. Dan keberadaan Kobra tentunya ada penyebabnya. Luas penyebarannya itu bisa mencakup daerah-daerah tinggi dan daerah-daerah pesisir. Ular ini bisa memakan hewan apa saja, mulai dari mamalia sampai ke unggas. Burung itu mungkin bisa jadi makanan juga, mas. Iya, bisa juga burung bisa jadi makanan dari orang ini. Reptil yang satu ini tergolong berbahaya. Kandungan neurotoksin dan hemotoksin dalam racunnya dapat bekerja efektif untuk melumpuhkan mangsanya dalam waktu singkat. Karena serangan racun Kobra yang disuntikan melalui pembuluh darah akan langsung bereaksi melemahkan jantung. Tujuan mereka untuk menyerang yaitu untuk mempertahankan diri dari ancaman. Mungkin kalau misalkan mereka menyerang manusia itu, ular ini anggap bahwa manusia itu merupakan ancaman bagi dirinya. Betul, selama kita tidak ganggu, kita tidak akan diganggu. Begitupun sama ularnya, kan? Wah, kita lepas lagi aja ya, mas. Lihat. Lihat. Wow. Air terjun yang sangat indah, bisa berinteraksi dengan berbagai macam satwa. Melihat kehidupan satwa di habitat aslinya merupakan pengalaman yang baru untuk Panji. Dan sekarang, saya dan kawan-kawan baru saya ini akan melanjutkan perjalanan untuk melihat beberapa jenis tumbuhan dan melihat keindahan alam kota batu ya. Ayo, kita jalan lagi, mas. Terima kasih. 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 Habitat ular sanca bodo atau piton molurus yaitu di tempat-tempat agak basah dan dekat atau bahkan di pinggiran sungai. Tubuhnya yang tidak sepanjang piton retikulatus membuat ular ini tidak pandai memanjat. Sehingga ia senang tinggal di tempat-tempat rendah seperti lubang-lubang tanah dan celah kebatuan. Terima kasih. 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 Terima kasih.